Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran meninjau pembangunan RSUD Pemprov Kalteng di Kabupaten Seruyang. Selain itu, Gubernur Kalteng juga meninjau pasar penyeimbang yang merupakan upaya untuk menjaga daya beli masyarakat. Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran beserta Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Provinsi Kalimantan Tengah Ivo Sugianto Sabran melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Seruyang pada Jumat 14 April 2023. Mengawali kunjungan kerja di Kabupaten Seruyang, Gubernur Kalteng Sugianto Sabran bertolak ke Desa Pembuang Hulu I, Kecamatan Hanau, untuk meninjau progres pembangunan RSUD Provinsi Kalimantan Tengah. Gubernur Kalteng menjelaskan pembangunan infrastruktur prioritas yang menjadi kewajiban pemerintah dalam sektor pelayanan kesehatan secara terus-menerus menunjukkan peningkatan yang signifikan. Sugianto Sabran mengungkapkan progres pembangunan RSUD Pemprov Kalteng di Hanau yang memiliki luas 32.184 meter persegi telah mencapai 24,9 persen. Dan pada bulan Desember 2023, ditargetkan bisa mencapai 100 persen, sehingga bisa dioperasikan. Ya, rumah sakit Hanau ini kan kewajiban pemerintah selain membangun infrastruktur, terus ekonomi, pendidikan, masyarakat Kalimantan Tengah harus sehat. Salah satu sisi kewajiban yaitu membangun rumah sakit yang berstatif sana dan bersananya. Tidak lagi masyarakat Kalimantan Tengah berobat keluar dari Kalimantan Tengah, tapi cukup di Kalimantan Tengah ada rumah sakit dan SDM yang memadai. Usai meninjau pembangunan RSUD, Gubernur Kalteng menuju kantor kecamatan Hanau untuk memastikan penyelenggaraan pasar panyeimbang berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini, sebanyak 4.000 paket sembako. 250 gas LPG 3 kg disubsi dipenuh oleh Gubernur, sehingga masyarakat dapat memperolehnya secara gratis. Gubernur Kalteng menyatakan kegiatan pasar panyeimbang ini adalah upaya nyata untuk menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok, mengendalikan laju inflasi, serta membantu masyarakat yang kurang mampu mendapatkan bahan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri. Rizal dan Ajin, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah